. Kasus perselisihan Koptu Mesman dengan ibu mertuanya diselesaikan secara kekeluargaan. Anggota Lanut Rusmin Nurjadin Pekanbaru itu bersimpuh meminta maaf kepada mertua hingga istrinya. Berdasarkan video yang diunggah di akun Instagram TNI AU, Tampak Komandan Koptu Mesman turut hadir dalam mediasi tersebut. Dalam mediasi tersebut, turut hadir ibu dan bapak Koptu Mesman. Selain itu juga hadir istri dan kakak ipar Koptu Mesman. Kolonel PNB Jajang lalu meminta Koptu Mesman untuk meminta maaf serta mencium tangan dari pihak orang tua yang hadir dalam mediasi. Koptu Mesman terlihat sesekali menyeka air mata saat mencium tangan dan bersimpuh meminta maaf kepada orang tua serta ibu mertuanya. Koptu Mesman lalu diminta meminta maaf dan memeluk istrinya. Tampak suasana haru dalam momen saling memaafkan tersebut. Saya memang misalkan masanya, karena ada pemadan ini. Jadi sekarang ini aku maafkan ini masalah ada pemadan. Tidak suka semuanya. Jadi bapak dulu. Koptu Mesman lalu diminta maafkan tersebut. Tidak suka semuanya. Yangau semua semua Sunisa. Udah jangan bikin lagi ya, jangan bikin lagi ya. Kayak gini. Udah udah, udah. Maaf udah. Jangan bikin lagi ya. Eh, sama istri Ben. Bukan istrinya. Bukan Juta kalau istrinya. Bukan makan. Bukan makan. Udah, maaf. Udah. Sambungan. Kalau aku ada masalah aku adikku, deh. Ini tempatnya. Ini tempatnya. Ini tempatnya. Ini tempatnya. Ini tempatnya. Ini benar-benar ya. Siapa? Saksi pertama. Saksi kedua. Saksi kedua. Menurutnya, permasalahannya sudah disesatkan secara. Dan bisa disesatkan. Kami, Danwing 6, Danut RSN, sebagai atasan dari Kop Tunismen, yang telah dilaksanakan upaya mediasi antara Kop Tunismen dan juga berserta keluarga dari istri dan juga ibu mertua. Dan alhamdulillah, proses mediasi telah berjalan dengan aman. Tengah. Saksi kedua. Dua, ibu. Terima kasih telah menonton